Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan nyampaikan informasi terkait pernyataan Bapak Kasat General Teni Dudung Abdul Rahman dan mungkin kita disini saya sedikit akan ngasih tambahan ya saya bacakan dari media online repulita.com dulu ya dengan judul ada kolompok radikal ingin ganggu Pancasila General Dudung minta prajuritnya jadi putarung jangan jadi ayam sayur Hai Kepala Staf Angkatan Darat General Teni Dudung Abdul Rahman meminta prajurit TNI untuk menjadi petarung dalam menegakkan kedaulatan Indonesia ia mengatakan Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau namun dengan Pancasila bisa bersatu dan tegak berdiri dengan Pancasila kita masih tegak berdiri oleh karenanya jangan coba-coba mengganggu Pancasila mengganggu persatuan dan kesatuan dan kalian hadir jangan pernah ragu-ragu jangan pernah ragu-ragu saya minta kalian harus jadi petarung jagoan dan pemberani jangan jadi ayam sayur kalau diadu kalahan kata dudung saat apel gelar pasukan TNI di Monas Jakarta Selasa 25 Januari 2021 apel diikuti 2655 prajurit TNI General Dudung juga meminta prajurit untuk mempertajam kepekaan terhadap perkembangan situasi sehingga bisa diambil ketindakan terhadap segala bentuk ancaman menurutnya saat ini di media sosial telah banyak kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Hai jangan terkecoh dengan perkembangan di media sosial bahkan jangan coba-coba apabila ada kelompok radikal yang masuk di tubuh TNI angkatan darat saya tidak akan segan untuk menindas secara hukum kepada prajurit yang sudah terpapar kolompok radikal katanya Hai dalam kesempatan tersebut Hai kasat juga meminta prajurit untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat apalagi kata dia saat ini banyak masyarakat kesulitan karena pandemi copy 19 Hai tunjukkan jati diri TNI angkatan darat sebagai tentara rakyat tentara pejuang tentara nasional dan tentara profesional itu harus bisa didasari disadari dan dicamkan bahwa kalian berasal dari rakyat oleh karena itu apapun yang kalian lakukan adalah untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi katanya Hai demikian sahabatku informasinya terkait pernyataan daripada bapak kasat jeneral TNI Abdul Rahman Hai saya sangat setuju yang begini-begini Hai namun di sini saya hanya perlu menambahkan terkait masalah pertama adalah terkait masalah Pancasila Hai beberapa waktu lalu ya mungkin tahun lalu atau kemarin Hai sebelum pandemi ini ya Hai itu kan ada RUU HIP dimana disitu masyarakat luas taunya Pancasila akan diperas menjadi Trisila dan diperas menjadi ikasila Hai nah apakah RUU HIP ini bukan ancaman terhadap Pancasila ini saya bertanya kepada bapak kasat kepala staf angkatan darat Hai jeneral TNI Abdul Rahman apakah RUU HIP ini bukan ancaman terhadap Pancasila Hai yang mana disitu Hai Hai lima sila akan diperas menjadi Trisila dan diperas menjadi ikasila Hai nah sebagian besar ulama maka turunlah aksi juga sebagian besar umat rakyat Indonesia untuk Hai menggagalkan RUU HIP ini nah bagaimana pandangan bapak kasat terkait RUU HIP pertanyaan rakyat seperti itu apakah ini bukan ancaman terhadap Pancasila Hai yang pertama Hai yang kedua Hai yang kedua dekat dengan rakyat Hai sangat bagus mantap setuju Hai Hai bagaimana dengan contoh yang dicontohkan Brit Jenteni Junior Tumilar Hai mau membela rakyat Hai tapi malah didonaktifkan menjob Hai apalagi terbaru ini masalah tanah di Bojongkoneng Hai itu yang kedua Hai yang ketiga Hai prajurit harus peka terhadap Hai situasi Hai di lingkungan yang saya sangat setuju Hai karena memang ada beberapa kelompok ya yang terkadang saya juga diskusi ada beberapa kelompok yang ingin memang menjadikan Hai ya yang ingin ada khilafah di Indonesia ada beberapa oranglah selalu diskusi beberapa berapalah pernah diskusi sama saya Sampai bilang Pak Mayor Pempes Hai ya Hai bahwa hanya khilafah yang bisa Hai menyelamatkan Indonesia akhirnya sekitar diskusi saya katakan Hai Pancasila itu sudah bagus Hai dengan adanya Pancasila seluruhnya mengakui Hai baik yang merupakan muslim Hai kemudian ada yang protestan ketulik Hindu Buddha konggu dan kepercayaan lainnya Buddha kita sudah sepakati itu Hai jadi tidak perlu pakai istilah untuk Hai Oh Indonesia menjadi negara khilafat tidak makanya saya sampaikan kalau itu berat hai 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 karena bangsa ini merdeka Hai adalah karena dari berbagai suku agama ras apalagi perwilaya saya kasih contohkannya contoh yang agama Hindu pernah kita dengar namanya perampu-putan Hai di Bali mempertahankan Hai Hai nah ini Pancasila sudah baik sudah benar Hai Hai maka lempuk yang seperti ini kan tidak tidak begitu banyak ya namun Oh ada beberapa yang berpengaruh Hai maka saran saya kepada tentara Hai ya tetap jaga Bapak sambung silaturahmi dengan Habib Bahar bin Smith Hai Habib Lujik Sihab Hai karena inilah ulama-ulama kita yang cinta NKRI yang tetap ingin tegak Pancasila Hai Hai karena saya yakin baik Habib Lujik Sihab Hai Habib Bahar bin Smith Hai saya masih punya keyakinan bahwa beliau-ulama adalah ulama yang cinta tanah air ini yang cinta NKRI Hai yang tidak mau mengganti dari Pancasila dengan ideologi manapun termasuk masalah Oh sistem khilafah Hai saya belum pernah mendengar ya Habib Bahar bin Smith apalagi berbicara bahwa negara kita harus menggunakan sistem Hai sistem khilafah belum pernah beberapa kali saya diskusi Hai nah ulama-ulama yang seperti ini yang harus dirangkul Hai Hai karena tentara itu jumlahnya sedikit apalagi teruturial Hai jadi kalau ada kejadian-kejadian Hai rakyat mungkin akan malas untuk melaporkan apalagi pengikutnya Habib Bahar pengikutnya Hai Hai Habib Lujik Sihab jadi komponen bangsa ini disatukan dipetakan itu saran saya Hai Hai jadi ya kita harus pakai hati memang ideologi Pancasila itu harus kita tegakkan ya sudah itulah yang 18 Agustus 1945 itu ya tidak perlu ada mengganti sistem yang lain seperti sistem khilafah di Indonesia tidak perlu kawan Hai ya sistem ekomunisme tidak perlu Hai kita tetap yang lima sila ya tidak perlu lagi si lima sila itu diperas menjadi Eka sila 3 sila 3 sila tidak perlu tetap ayo yang sudah kita sepakati Pancasila yang 5 sila itu yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudahlah itu Hai jadi tidak perlu yang lain Hai nah itu yang terakhir mungkin disini harus bisa dipetakan Hai seperti apa radikalisme Hai dan gerakannya seperti apa dan siapa saja mungkin ini ya harus disampaikan diapan publik Hai agar tahu siapa yang dimaksud oleh radikalisme Hai jangan sampai yang selalu memberikan masukan kepada pemerintah atau mengkritik pemerintah dimasukkan ke dalam golongan radikalisme nah ini saat ini tidak tepat kalau yang begitu-begitu ya ini saja kita doakanlah kawannya saya pribadi mendoakan Bapak Kasat General TNI Dudung Abul Rahman tetap diberikan keselamatan kesehatan Hai dimurahkan rezekinya yang banyak di tempat yang halal diberkahi umur yang panjang Hai saya juga mengajak saudara ku mendoakan Habib bahar bismillah Habib Rezik Sihab Imam besar agar beliau-beliau ulama kita juga diberikan keselamatan kesehatan Hai diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya dan seluruh tokoh-tokoh agama Hai seluruh tokoh-tokoh masyarakat seluruh Eteni maupun Polri seluruh pemimpin dan seluruh Indonesia Ayo Mari kita sama-sama saling mendoakan Hai agar diberikan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan terus memperbaiki bangsa kita Hai sudah saatnya kita yang mengelola bangsa ini sudah saatnya itu bukan lagi bangsa asing yang diharapkan ngutang sana sini bukan lagi maka di sini wakil rakyat juga harus berperan penting menciptakan sebuah mekanisme atau sistem atau perundang-undangan untuk memperkuat bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam Hai ini saja kawan Hai mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga persatuan Indonesia dan tetap memelihara dan merawat serta menjalankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara kita sebagai ideologi NKRI demikian tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal Ika Pancasila ideologi dasar negara kita merdeka Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh